Melihat antrian yang panjang, kita berpikir bagaimana caranya supaya masyarakat dengan cara yang mudah kemudian cepat mendapatkan dokumennya. Kita buka layanan online, kita tutup layanan offline, jadi tidak ada lagi antrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi kita di Tokso COVID-19, Cianjur Express. Pandemi COVID-19 masih terus berlangsung, khususnya di Cianjur. Nah, salah satu yang menjadi atau yang perlu kita bahas adalah terkait dengan pelayanan masyarakat. Nah, di pandemi saat ini, banyak yang menginginkan pelayanan itu tetap berjalan, khususnya di pemerintahan, terlebih di administrasi pendudukan. Seperti KK, seperti KTP, juga dokumen kependudukan lainnya. Nah, kita ingin tahu, ingin mengulasi lebih jelas seperti apa sih pelayanan masyarakat kependudukan di Kabupaten Cianjur, khususnya di Dinas Kependudukan Menteri Kabupaten Cianjur. Saat ini saya sudah mengundang Kepala Dinas Kependudukan dan Cianjur, Pak Munajat, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, ya. Pak, ini kan yang selalu menjadi pertanyaan masyarakat sendiri, seperti apa sih pelayanan kependudukan di Cianjur, gitu kan? Nah, sebelum pandemi dengan sekarang ketika pandemi, sudah hampir setahun kan pandemi? Nah, mungkin Pak Munajat bisa menjelaskan dulu, nih. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, kehadiran saya di Disduk Capil ini seiring dengan hadirnya COVID. Oke, oh gitu? Benar, benar. Jadi saya masuk ke Disduk Capil, Kabupaten Cianjur, itu bulan Januari, 29 Januari tepatnya, 2020. Nah, kemudian masuk Februari, COVID, waktu itu virus masih bernama virus Corona. Saya masih ingat. Nah, mulai secara mendunia di bulan Februari, kemudian masuk, dan masuk ke lingkungan birokrasi, kemudian muncul kebijakan-kebijakan, itu bulan Februari akhir. Jadi dilantik, 2 bulan Februari. Nah, ada dalam waktu sebulan, waktu itu, kita masuk, kantor masih melakukan pelayanan offline. Offline? Offline. Jadi, hampir setiap hari ratusan orang datang. Dan mengantri ke Disduk Capil, Kabupaten Cianjur. Padahal, sebetulnya, di setiap kecamatan, kami telah memiliki operator. Oh, ada ya? Betul, operator. Tapi entah kebijakannya seperti apa, sehingga muncul antrian di Dinas Kepeluran dan Catatan Sipil, Kabupaten Cianjur. Nah, antrian ini sejak subuh, Pak. Sejak subuh. Dari jam 3? Ada yang dari Selatan, Naringu, Cidaun, Cidaun Barang, dan lain sebagainya. Mereka datang sejak subuh mengantri. Dan kami kasihan sekali, karena antrian sampai 500, tapi kuota hanya 300. Oh, kuotanya. Kuotanya waktu itu. Sehingga pada saat jam 10, nomor antrian sudah habis. Dan tidak ada booking nomor antrian berikutnya. Dan terus mereka harus kembali lagi? Jadi mereka harus kembali lagi. Dan ini kan memang dari aspek pelayanan publik sangat tidak efisien. Tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat. Nah, sementara di tahun 2020, mulai muncul kebijakan Dirjen Kepedudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Tujuan, salah satu tujuan Dirjen Bukcapi adalah membahagiakan masyarakat. Jadi, bagaimana masyarakat bisa bahagia kalau untuk mendapatkan kartu identitas atau KTP saja harus antri. Harus antri semua. Jadi, intinya di situ. Sehingga memang kita harus melakukan strategi bagaimana caranya membahagiakan masyarakat itu betul-betul bahagia. Hanya kebetulan saja, waktu itu memang muncul virus corona. Pas waktunya. Pas waktunya. Nah, kami di Distribut Capi saat itu sudah memiliki prototipe untuk online. Online. Tapi, masih dengan segala kekurang sempurnaan waktu itu. Jadi, pada saat corona muncul, kita coba melihat antrian yang panjang. Kita berpikir bagaimana caranya supaya masyarakat dengan cara yang mudah, kemudian cepat mendapatkan dokumennya. Oke, Pak. Sebelum ke prototipe tadi. Nah. Gitu kan? Nah, kapan antrian itu sudah bisa berkurang atau tidak ada sama sekali, Pak? Nah, bulan Maret. Jadi, bulan Maret, tanggal 18 Maret, kita sudah mulai tank melakukan uji coba online. Uji coba online. Uji coba online, ya. Nah, waktu itu kita sudah berkirim surat. Diketahui oleh Bapak Bupati. Oke. Jadi, pengumumannya kepada seluruh masyarakat, Bapak Bupati Cianjur, bahwa mulai tanggal 18 Maret 2020, kita melakukan uji coba online. Namanya simpel aku. Simpel aku, ya. Jadi, bukan simpel aku sebetulnya, tapi simpel aku. Jadi, betapa mudahnya aku. Ilinya begitu. Nah, kita uji coba waktu itu, lalu diikuti dengan kebijakan ditutup pelayanan offline. Sesudah itu? Jadi, tanggal 18 itu, kita buka layanan online, kita tutup pelayanan offline. Jadi, tidak ada lagi antrian. Sama sekali. Hari itu juga langsung? Hari itu juga. Tapi masih ada nggak yang datang? Ya, begitu lah. Masih bertumpu karena tidak tahu. Oh, oke. Nah, memang sebelumnya kita, kekurangan kita tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Tapi karena memang kondisinya corona sudah mendesak, ya kita tetapkan secara, katakanlah, seperti mendadak. Tetapi kita memang punya tools simpel aku itu. Jadi, ketika COVID datang, langsung itu di uji coba, kan? Betul, langsung diterapkan. Betul, langsung diterapkan. Tentu saja masyarakat memang kaget. Jadi, banyak masyarakat yang mengeluh kenapa sekarang harus online, kemudian memang waktu itu hanya satu link. Satu link saja. Jadi, simpel aku ke cup.go.id. Nah, mereka masuk, kita tidak membatasi. Kita tidak membatasi itu. Jadi, hampir begitu masuk bulan Maret itu ada, pertama kali online itu ada 9.000 pemohon. 9.000? 9.000 pemohon yang masuk ke kami. Nah, kemudian ternyata penumpukan permohonan ini kita tidak, bukan tidak mengkaji. Tetapi, ternyata kemampuan SDM kita untuk memproses dokumen tersebut, itu hanya mampu sampai 6.000. Sampai 6.000, ya? Jadi, katakanlah per hari itu hanya mampu, waktu itu hanya sampai hampir 500 dokumen. 500 dokumen? Hanya 500 dokumen per hari. Nah, ini kondisinya ternyata dengan online ini bertumpuk hutang. Ya, terus setiap hari ya? Setiap hari, kan? Setiap hari. Bulan Maret, 9.000 permohonan hanya 6.000 pemohon yang dieksekusi. Muncul hutang 3.000. Oke. Dia masuk ke bulan April. Oke. Ya kan? Nah, di bulan April muncul lagi. Penumpukan lagi? Lebih besar lagi permohonan. Oh. Ada 11.000. Ditambah yang 3.000. Jadi, hampir 14.000. Setiap bulan. Dan puncaknya terjadi di bulan September 2020. Sampai berapa? Jumlahnya 19.000. 19.000? 19.000. Dan sekarang kondisinya gimana? Jadi, nah pada saat bulan September 19.000, kita evaluasi, kami ingin ini semua hutang harus selesai. December? Ya. Jadi, di bulan September masuk ke bulan Oktober, itu semua kita munculkan akselerasi percepatan penyelesaian dokumen. Caranya gimana? Nah, pada saat yang sama, kita sudah mulai kerjasama dengan PT POS. Oh. Waktu itu, Oktober. Nah, itu ya. Jadi, pada saat hutang yang bertumpu, kita ingin segera eksekusi, kebetulan kita sudah lakukan proses lelang dengan kantor POS. Oke. Nah, ada kuota untuk diantarkan, sehingga ada perbaikan di simple akunya juga. Jadi, di simple aku pada saat itu muncul opsi akan diantarkan oleh PT POS atau diambil sendiri. Kebanyakan memilih diantar oleh PT POS. Simple aku ini bisa di-download di aplikasi juga? Nah, kalau di Play Store kita belum. Belum? Belum. Kita belum di Play Store. Berarti hanya ke internet. Internet saja? Nah, ke internet. Tetapi, di internet pada waktu bulan September, kita munculkan bertambah alamat jadi tiga. Jadi, semula satu ditambah tiga jadi empat link. Oh, empat link. Empat link simple aku, sehingga mereka bisa lebih tidak, maksudnya tidak ada keluhan lagi tentang antrian. Oke. Nah, Pak, saat ini masyarakat itu sudah semua akses itu? Nah, sekarang, jadi memang sebetulnya ya kita bicaranya mending runut gitu ya. Nah, yang saat ini nantilah kita ceritakan. Jadi, pada saat masuk bulan Oktober kita kerjasama dengan PT POS, kita buka alamat, link alamat menjadi lebih banyak lagi, ya. Kita buka pengaduan juga menjadi dua. Dua link pengaduan waktu itu. Jadi, pertama pengaduan untuk konsolidasi. Pertama yang kami maksud konsolidasi itu adalah ada produk-produk dokumen kependudukan yang belum di-update. KTP misalkan. Begitu KTP oleh kita sudah cetak sampai kepada pemohon. Nah, pemohon membuat misalkan rekening ke bank, ternyata belum update. Jadi, KTP-nya belum dibuka. Memang ada banyak yang seperti itu. Oke. Sehingga konsolidasi ini paling sering terjadi, manakala seseorang ini berkaitan dengan lembaga, baik lembaga keuangan atau apapun. Oke. Sehingga kita buka pengaduan seperti itu. Nah, setiap hari memang kita lakukan itu. Kemudian yang satu lagi pengaduan untuk keluhan. Kenapa punya saya ditolak? Persyaratannya. Karena memang banyak. Jadi, yang masuk ke online kesimpelaku itu mereka memotret dokumen-dokumen persyaratannya. Jadi, ada berapa SDM sekarang yang disiapkan di dinas sendiri, Pak? Kita sekarang SDM untuk melakukan simpelaku, sampai saat ini ada 91 orang. 91 orang? Berikut di kecamatan. Berikut di kecamatan? Berikut di kecamatan. Kecamatan 32. Dipotong 32. Jadi, hampir ada sekitar 50-an. Mereka fokusing simpelaku. Tidak ada lagi pelayanan langsung. Pelayanan langsung hari ini hanya ada dua. Melayani yang cek bio, biometrik, yang satu lagi legalisir. Di luar itu, sudah online. Nah, memang ada beberapa perubahan-perubahan yang signifikan berkaitan dengan diantarkannya dokumen ini. Jadi, sejak November kita sudah nol. Yang hutang itu sudah nol sebut. Sejak? Sejak November. Sejak November? Sejak September 2020. September, Oktober, hanya? Iya, hanya dalam waktu dua bulan. Mereka sampai lemur, Pak. Mereka lemur. Karena tujuan apa? Membahagiakan masyarakat. Kita tidak ingin dihujan lagi. Kenapa ini hanya untuk bikin aja, apa? KTP saja sampai bulanan. Nah, kita tidak ingin. Nah, ketika dengan simpel aku bisa berapa lama, Pak? Sampai ke si warganya sendiri, Pak? Kalau sekarang sampai ke warga ini, di kita proses hanya tiga hari. Tiga hari? Tiga hari selesai. Di kantor, nih. Jadi, pemohon, dia registrasi, nah itu tiga hari. Paling lama tiga hari. Sudah selesai. Sudah selesai? Nah, setelah itu diambil. Nah, kalau sekarang kerjasama dengan PT.Pos belum kita lanjutkan lagi. Karena berakhir per 31 Desember. Jadi, yang hari ini kita lakukan adalah bagaimana caranya pemohon ini tidak usah langsung ke kantor. Berarti kalau dihitung sampai antar ke sana bisa seminggu, Pak? Kurang lebih, ya? Kurang lebih, ya? Kurang lebih, ya? Tergantung jarak. Betul, tergantung jarak. Nah, setiap hari Senin, sekarang operator dari setiap kecamatan, mereka mengambil dokumen, KTP dan KIA. Setiap hari Senin? Setiap hari Senin. Kemudian, langsung distribusi keesokan harinya di kecamatannya. Nah, sekarang di online itu ada pilihan untuk kelahiran dokumen-dokumen yang lainnya, kartu keluarga. Jadi, jika mereka ingin memiliki dokumennya sendiri, PDF, kita akan kirimkan. PDF-nya? PDF-nya. Nah, PDF ini mereka bisa melakukan nge-print sendiri di rumah. Gitu. Tapi dengan persyaratan spek tertentu, itu harus di atas kertas putih, A4, 80 gram. Tidak boleh, kurang. Tidak boleh, kurang. Kadang-kadang ada yang 60 gram, 70 gram. Kamu menyesuaikan berarti? Nah, yang memang sahih, berdasarkan permendagri, itu A4, 80 gram, HVS. Tentunya berwarna, Pak? Nggak, ya. Nggak berwarna hitam-putih, Pak. Oh, oke, oke. Hanya yang membedakan, kalau dulu memang ada beberapa akte kelahiran, misalnya ada berhologram. Nah, sekarang sedangnya lagi. Hanya kertas hitam-putih. Pak, itu kan diluncurkan sejak bulan Maret ya? Iya. Aplikasi itu. Nah, sampai sekarang itu, menurut kalau dari database ini sudah berapa yang menggunakan, memanfaatkan aplikasi itu, Pak, masyarakat untuk mengurus dokumen pendudukan ini? Kalau dilihat dari perjalanannya online sampai sekarang ini, hampir sekitar 200 ribu lebih. 200 ribu lebih. Yang sudah diberikan dokumennya melalui SIM pelaku. Sampir setahun ini ya? Sampir setahun ini. Jadi, sebetulnya ini memudahkan mereka, karena mereka cukup tinggal di rumah. Ya kan? Registrasi, foto, dokumennya ada di rumah. Inovasi ini hanya di kita saja atau di daerah lain ada, Pak? Saya kira hampir semua sama. Tapi, dengan versi yang berbeda, ada yang mereka hanya memakai WhatsApp. Oh. Kemudian, mereka ada juga yang menggunakan Play Store. Malah mereka sudah mulai menggunakan Play Store. Dan waktunya hampir rata-rata ada beberapa kategori di disduk capil ini di kabupaten kota. Kalau jumlah penduduknya banyak, itu protaknya 4 hari. Harus selesai. Kalau jumlah penduduk sedang, itu 3 hari. 3 hari. Kalau jumlah penduduk sedikit, itu harus wajib 1 atau 2 hari. 1 atau 2 hari selesai. Nah, Cianjur masuk penduduk sedang. Dan protaknya 3 hari selesai. Kita sudah mencapai itu, Alhamdulillah. 3 hari selesai. Pak, ini kan, ya. Inovasi ini memang sejak awal sudah ada. Atau pas memang ketika pandemi muncul, lalu mengurangi interaksi, gitu kan. Betul. Dengan interaksi dengan pemohon, apa segala macem. Itu gimana? Apakah pas itu gimana? Jadi memang, apa ya, takdir yang menentukan itu. Takdir. Jadi kalau bicara seperti itu, ya memang karena ada momentum yang tepat. Barangkali gitu ya. Kalau kita bicara ikhtiarnya manusia, berarti momentumnya saja memang yang tepat. Tetapi mungkin ini kodarullahnya seperti itu. Contoh begini, kita sudah punya aplikasi online. Tapi belum berani waktu itu. Belum berani kita expose. Karena apa? Anime masyarakat, mereka masih terbiasa dengan antrian. Nah, kemudian muncul corona. Salah satu upaya untuk mencegah corona adalah jangan sampai bertemu, kan. Ya, interaksi. Berkerumun. Berkerumun. Nah, momentumnya tepat. Pas lah ya. Pas, gitu. Momentumnya tepat. Sehingga begitu muncul kebijakan bahwa harus dilakukan tindak lanjut, melakukan upaya protokol kesehatan, waktu itu ya kita munculkan ini. Sehingga di Suduk Capia Cianyur waktu itu, yang semula seperti pasar, sekarang sepi. Sekarang sepi. Padat banget Pak. Iya, kita bisa lihat di Suduk Capia. Silahkan datang. Udah pagi Pak. Sekarang tidak ada lagi. Jadi, hanya mereka yang satu, dua orang, ya sekitar 50 lah setiap hari, hanya untuk meminta pelayanan cek bio maupun legalisir. Nah, ada nggak Pak? Nah, itu kan sudah ada terobosan. Ada lagi nggak mungkin nanti inovasi lagi Pak? Untuk lebih mempercepat atau mempermudah pelayanan? Yang pasti ke depan kita akan selalu terus mengupayakan bagaimana masyarakat bahagia. Nah, salah satunya adalah melakukan langkah jebol. Jebol? Jebol. Apa itu Pak? Jemput bola. Jemput bola? Jemput bola. Jadi, salah satunya adalah bagaimana kita menekatkan pelayanan langsung. Karena ada beberapa spot-spot di wilayah-wilayah tertentu yang memang secara fakta geografis tidak terjangkau internet. Itu langsung pelayanan mobile? Jadi, kita mobiling ke sana. Mobiling? Kita mobiling ke sana. Berapapun yang ada di sana, biasanya kita akan rencanakan dua hari pelayanan di sana. Itu terus? Kita bawa alat cetak langsung. Semuanya dibawa. Mulai kapan itu Pak? Mulai per 2021. Nah, kemarin kita sudah ada surat permohonan dari Desa Margaluyu, Kecamatan Campaka. Margaluyu memang geografisnya di bawah. Aksesnya jauh. Aksesnya jauh. Aksesnya jauh. Aksesnya juga memang agak susah. Kita juga berpikir kalau bawa alat-alat aman enggak? Ini perjalanan. Tapi kita akan upayakan itu. Pertama, bahwa harapan masyarakat bisa tercapai. Kita juga sebetulnya punya kewajiban. Kewajiban kita melayani masyarakat bisa tercapai. Mudah-mudahan dengan diawali nanti dengan jebo, jemput bola ke sana, ini bisa mengurangi permasalahan-permasalahan administrasi kependudukan di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau internet. Ada kendala enggak, Pak, yang masih dihadapi saat ini, Pak? Selain tadi akses? Iya. Yang kami miliki sekarang adalah peralatan-peralatan kuno. Oh, gaduh. Karena memang sejak 2016 itu peralatan. Alat rekam, alat cetak masih yang itu-itu juga. Nah, kami hanya memiliki 12 alat cetak KTP, Pak. 12 alat cetak KTP? Seharusnya idealnya kalau sejumlah wilayah kecamatan, ya. Dengan jumlah penduduk juga berapa, Pak? Karena dengan jumlah penduduk yang 2.300.000 sekarang ini, Kabupaten Cianyur, kemudian mobilitas yang tinggi, peristiwa-peristiwa kependudukan yang tinggi, ada lahir, mati, datang, pergi, kemudian KTP-nya rusak, KTP-nya hilang, gitu ya. Ya, ini memang diperlukan idealnya satu kecamatan, satu alat cetak. Satu kecamatan, satu alat cetak. Jadi, kita harus memiliki 32 alat cetak, sehingga masyarakat tidak rewel lagi. Seperangkat itu, Pak? Seperangkat, ya. Alat cetak dan alat rekam. Nah, itu dua hal yang berbeda. Alat rekam dan alat cetak. Nah, setelah itu mungkin ya di Dinas juga harus memiliki minimal ada empat. Ada rencana untuk penambahan itu, Pak, tahun ini? Kita di perubahan kemarin sudah dibelanjakan dua unit, dua unit alat cetak dan rekam mobile. Jadi, bisa dibawa portable kemana-mana. Ini upaya kita dalam rangka jemput bola, gitu. Kemudian tahun ini kita, tahun 2021, kita membeli belanja empat alat rekam dan cetak. Itu ya, dananya dari DAK. Untuk portable ataukah? Untuk yang langsung di Kecamatan. Kita akan lihat. Nah, kemudian sekarang ini karena belum kerjasama dengan kantor pos, kita munculkan empat korwil. Korwil? Eh, tujuh. Maaf, tujuh korwil. Jadi, koordinator wilayah. Mereka yang bertanggung jawab agar dokumen itu sampai ke masyarakat. Oke. Yang saat ini. Jadi, korwil internal kita tunjuk pakai SK kita. SK kepala. Mereka bertanggung jawab agar mobilitas perguliran distribusi dokumen-dokumen ini sampai ke masyarakat. Itu membawa beberapa kecamatan? Ya. Jadi, dari 32 kecamatan terbagi dalam tujuh koordinator. Itu sementara yang kita lakukan sebelum kerjasama dengan PT POS berlanjut kembali atau dengan pihak ketiga manapun yang membantu kita untuk mendistribusikan dokumen. Oke. Nah, ini yang pertanyaan ini, Pak. Sejauh mana sih, Pak? Penerapan protokol kesehatan sendiri, khususnya di dinas sendiri, gitu kan, gitu, Pak? Ya. Karena kan beberapa waktu lalu kita juga dapat informasi, kan? Betul. Sempat ada yang terpapar juga. Apakah ini kan? Alhamdulillah. Jadi, di Suduk Capil, karena memang pertama sudah offline, ya. Jadi, hampir sedikit sekali kita berinteraksi dengan pihak luar. Ya. Jadi, menurut catatan kita juga sejak Maret 2020 sampai per hari ini yang terkena positif COVID-19 hanya satu orang. Itu terjadi di bulan November 2020 dan sudah sembuh dan sudah bekerja seperti biasa kembali. Yang kita lakukan, kita rutin setiap minggu satu kali. Jadi, di akhir minggu kita lakukan penyemprotan di ruang-ruang pelayanan, disinfektan. Kemudian, penggunaan masker juga wajib. Kemudian, kita upayakan tempat-tempat layout meja kerja juga berjauhan. Karena kalau di tempatnya yang melakukan pabriknya simple aku itu, semua berjajar. Tapi kita jaga jarak. Tapi WFH diberlakukan nggak, Pak? Karena kan dinas Copil kan pelayanan, gitu kan? Betul. WFH diberlakukan juga, tidak? WFH diberlakukan. WFH diberlakukan. Jadi, yang WFH, mereka kerja di rumah tapi kita kasih kuota, Pak. Jadi, mereka hanya pindah tempat kerja dari kantor ke rumah. Bukan libur. Termasuk yang meng-input data itu juga? Betul. Jadi, kita pantau. Kita punya dashboard. Dashboard simple aku namanya. Jadi, kita bisa lihat di dashboard itu, mana yang kerja, mana yang tidak. Dia kelihatan nanti. Karena itu live ya. Jadi, kita bisa lihat kalau yang ini hitam, tandanya adalah belum dilakukan apapun. Kita bisa langsung kontak. Kunaon ini. Kamu kenapa? Belum di proses-proses, Pak. Betul. Jadi, kita pantau. Jadi, kita ada dua alat pantau dashboard itu. Yang pertama, dashboard untuk keseluruhan. Jadi, berapa dokumen yang dicetak hari ini, kemudian berapa stok Blanko KTP itu semua ada di dashboard. Dan kita laporkan tiap hari, Pak. Kita laporkan tiap hari ke Kemendagri. Melalui diri dan kepenudukan dan catatan sipil. Jadi, kita pantau terus. Sehingga begitu ada kekurangan-kekurangan, di luar prasarana yang kita miliki, misalkan Blanko habis ini, itu mereka sudah tahu. Jadi, begitu kami kontak ke pusat juga, kita untuk rekomen permohonan Blanko, mereka sudah bisa lihat, oh ya betul, Cianjur memang kekurangan. Tapi, di pandemi sekarang, Pak, apalagi di 2021 ini, apa yang ditekankan oleh mungkin dari pusat sendiri, dari dijangkau pendudukan sendiri, Pak, untuk di daerah, dalam pelayanannya? Kita masih memang dengan prokes yang harus dijaga. Kemudian juga ada beberapa perubahan kebijakan. Dulu kita ngambil Blanko langsung ke pusat. Nah, sekarang dipotong cukup sampai di provinsi. Jadi, provinsi yang ngambil. Di seduk capio provinsi yang ngambil, dan dia yang akan mendistribusikan ke kabupaten-kota. Kita yang ngambil ke provinsi atau? Kita yang ngambil ke provinsi. Atau provinsi sambil lewat, biasanya ada monitoring, sambil dititipkan. Jadi, tergantung. Kita dinamis saja. Berapa kebutuhan sekarang yang untuk Blanko sendiri, Pak? Yang sekarang wajib KTP, Kabupaten Cianjur, itu sudah habis, Pak. Semua, alhamdulillah, sudah memiliki KTP semua. Nah, hampir 200 tahun ini, kita memiliki wajib KTP 17 tahun. Yang masuk usia 17 tahun itu, sampai Desember 31, 2021, ada hampir 215 ribu. Sampai 2021? Iya, sampai 2021. 200 ribu. Jadi, mereka ulang tahun harus segera wajib KTP. Nah, kemudian untuk yang wajib KTP keseluruhan, yang sudah dimiliki oleh masyarakat, Kabupaten Cianjur, ini hampir 600 ribu. Nah, itu semua sudah kita miliki. Nah, yang sekarang kita akselerasi adalah bagaimana akta kelahiran dan kartu identitas anak. Jadi, persoalan kami sekarang ini adalah bagaimana caranya mengejar capaian untuk kartu identitas anak dan kartu kelahiran. Sampai saat itu sudah berapa, Pak? Sampai saat ini, sebetulnya cakupan kita, capaian kita masih rendah. Untuk KIA saja, nasional memberikan target 20%. 20%? Nah, kita baru mampu 13%. 30% berarti berapa, Pak? Masih 7% ya. Masih 7% yang harus dicapai ini. Jadi, di 2021, kita harus 7% mereka harus sudah memiliki KIA. Angka agregat mutlaknya hampir kurang lebih sekitar 117 ribu anak. Di 2021 ini? Yang harus punya kartu identitas? Yang harus memiliki kartu identitas. Yang sudah memiliki berapa, Pak? Yang sudah memiliki ini ada hampir 400-an. 400 sebuah. Dari total berapa, Pak? Dari 700 ya. Sebetulnya, angka-angka persisnya saya belum harus dibuka lagi. Tetapi paling tidak, ini memberikan gambaran begini. Kalau 7% yang harus kita capai, dengan angka katakanlah sekitar angka kasar sekitar 200 ribu. Artinya adalah, berapa Anda memiliki tinta untuk mencetak? Berapa Anda memiliki jumlah printer? Berapa sumber daya untuk itu? Nah, itu yang kami bagi sekarang ini. Nah, saya berharap mudah-mudahan Dewan juga bisa mendengar ini. Oh, gitu. Dewan juga, semua stakeholder bisa mendengar ini. Sehingga menurunkan kami dan mengawal kami untuk bisa mengidentifikasi sebetulnya kebutuhan-kebutuhan apa saja yang kami perlukan. Jadi target sekarang itu, Pak, ya? Betul. Dan akta kelahiran. Akta kelahiran. Akta kelahiran baru 83%. Padahal seharusnya 95% target nasional. Berapa banyak, Pak? Angka persisnya saya juga belum tahu. Karena saya tidak bawa data. Hanya kisarannya tadi cakupannya. Berarti kita sudah ada 80%? Ya, 83. 83% ya. Dari 95% yang diterapkan secara nasional targetnya. Cianyur, target nasionalnya 95%. Jadi memang masih perlu kerja keras. Masih ada 12% lagi ya yang harus ini? Jadi upayanya kita kerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia. Oke. Kemudian juga dulu BKKBN ya. Iya. Mereka punya posyandu. BKKBN, B3 sekarang. Betul. Kemudian Dinas Kesehatan mereka punya posyandu. Iya. Karena memang rata-rata masyarakat ini begini. Akta kelahiran belum, KIA pasti belum. Iya. Nah, apalagi mereka merasa bahwa buat apa gitu. Kebanyakan dulu, dulu orang menilai dokumen-dokumen kependudukan ini tidak memiliki nilai. Tapi sekarang berubah. Sekarang kita memang dikejar. Pertama BPJS ya. Untuk BLT bantuan tidak langsung. Semua juga kan berdasarkan. Sekarang ini harus berdasarkan NIC. Tapi semua sekarang di Cajur sudah punya, apa namanya, EKTP kan Pak semua? Sudah semua. Sudah semua EKTP kan ya. Sudah semua EKTP kan ya. Betul. Jadi, masyarakat sebetulnya jangan khawatir lagi kami mau, apa ya, jadi mendiskriminasi kami bahwa membuat akta atau dokumen kependudukan lain lama, mahal. Tapi kebutuhan blanko kita berapa sih Pak? Kalau untuk KTP gitu. Posisi kita saat ini kita punya 13.000 blanko KTP. Berarti masih aman ya? Betul, masih aman. Dibanding per bulan kebutuhan wajib KTP 17 tahun. Sampai berapa lama itu Pak? Bisa, maksudnya? Per 31 Desember. Nah, stok ini sebetulnya jika sudah diperkirakan sisanya 20% lagi, ya, dari sisa, itu harus sudah mulai memohon. Memohon lagi? Memohonan, ya. Permohonan. Nah, sebetulnya sekarang blanko KTP tidak usah dikhawatirkan lagi. Kalau dulu kan memang susah sekali. Blanko susah, blanko susah. Sekarang nggak. Dulu blanko susah karena proses lelangnya saja yang keliru kelihatannya. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada masalah. Pak, dengan inovasi yang ada, kan ya, dengan pelayanan yang untuk memperoleh pelayanan. Masih ada nggak masyarakat yang kesulitan untuk mengakses pelayanan? Saya rasa masih, saya rasa tidak bisa semua katakan bagus di dalam. Pertama, karena ada beberapa penyulit. Pertama, kemampuan orang menggunakan teknologi, ya. Teknologi. Kemudian yang kedua, memang ada beberapa faktor yang bisa memunculkan human error. Misalkan persoalan, dia dicetak namanya Irman. Kemudian ditulisnya jadi L, Ilman. Nah, itu kan juga permasalahan-permasalahan yang harus segera diperbaiki. Sehingga kita memang membuka layanan pengaduan. Oke, bisa dijarah sekarang. Nah, jadi jika Bapak dan Ibu sekalian ini memiliki, membutuhkan informasi atau pengaduan, bisa telepon langsung. Telepon langsung di 0263-268-100. Kemudian kita buka 4 saluran konsultasi chat di WhatsApp. Untuk misalkan KK dan KTP, ini di 0852-9458-2452. Nah, itu untuk KK dan KTP. Kemudian untuk akta-akta pencatatan sipil, akta kelahiran, kemudian akta perceraian, akta kematian, akta perceraian non-muslim. Ini bisa di 0852-9458-2453. Nah, kemudian permasalahan NIC. Biasanya NIC, Pak, kok NIC di KTP saya berbeda dengan di KK? Nah, ini juga pengaduannya bisa ditujukan ke 0823-176433. Nah, kemudian terakhir, ini pengaduan pelayanan online. Oh, kenapa punya saya masih ditolak terus ini? Nah, Anda bisa menghubungi oleh chat WhatsApp di 0813-1376-748. Termasuk Instagram, kita buka. Oh, Instagram juga bisa? Di Instagram, di Distrik Capil, Cianjur. Distrik Capil, Cianjur, Cianjur, ya? Oke. Pak, dengan semua ini, Pak, imboannya, Pak, masyarakat sendiri, gitu. Apalagi saat pandemi sekarang, Pak, gitu. Nah, sebetulnya sederhana saja. Jadi, masyarakat seharusnya sudah bisa merefleksi bahwa saya butuh dokumen. Sehingga jangan pada saat mendadak dibutuhkan baru. Mengajukan. Karena biasanya orang kalau mendadak, inginnya juga serba instan. Oke. Dia minta tolong bagaimana caranya supaya dapat. Dan ini yang akan memunculkan niat dan kesempatan. Oke. Ada penyimpangan, ada pungli, atau ada apapun. Nah, saya ingin kita sama-sama menghindari hal itu dengan mempersiapkan diri sejak awal. Begitu anak lahir, dorong langsung untuk jangan lupa kebidanya. Bisa minta tolong karena sudah ada kerjasama dengan kebidanya. Bu, tolong sekalian sama akte kelahiran. Nah, ini hal-hal seperti ini yang prepare, yang harus dilakukan sehingga kita bisa terhindar dari adanya penyimpangan. Karena apa? Karena semua produk di seluk capil gratis. Gratis ya? Gratis. Tidak dipungut biaya apapun. Nah, itu yang saya yakinkan bahwa semua di seluk capil gratis. Kalau ada yang? Kalau ada, silakan Anda mengadu ke saluran pungli ya. Saluran pungli? Nah, ASA mampu menunjukkan kapan, di mana kejadian itu berada. Buktinya. Buktinya, silakan. Kita sudah dibuka sebentar. Mudah-mudahan ada salurannya. Saya lihat dulu nomor pengaduannya. Jadi memang kita berharap ke depan masyarakat tidak perlu lagi dengan antrian, kemudian tidak perlu pusing dengan biaya. Sebetulnya. Bahkan bisa cetak sendiri. Kartu kakak kita hilang, kalau kita sudah punya PDF-nya karena kita kirim lewat email, itu bisa cetak sendiri. Bisa cetak sendiri. Bisa cetak sendiri. Nah, ini yang 0818-0299-1444. Itu ya? Pengaduan nomor pengaduannya. Betul. Tapi saat ini belum ada pengaduan seperti itu, Pak, ya? Mudah-mudahan yang ada. Mudah-mudahan yang ada. Mudah-mudahan yang ada. Oke. Pak, pemulai jatuh turun, sudah menyempatkan hadir. Sama-sama. Sudah secara jelas nih, menyampaikan pelayanan di Surup Capil, kan? Khususnya di pandemi saat ini. Termasuk yang ditekan dengan tadi, gratis. Gratis. Tidak ada bayaran apapun, Pak, ya? Ya, kita kan sudah menyediakan. Blanko sudah kita bikin, kan? Hanya tinggal kita cetak. Nah, dicetaknya kan bukan oleh masyarakat. Kita bantu mencetak karena pemerintah punya kewajiban. Masyarakat hanya menikmati saja. Kalau sudah gratis, pelayanan sudah dipermudah. Betul. Inovasi sudah ada, tinggal masyarakatnya aja nih. Masa tidak bahagia, kan? Masa tidak bahagia. Masa tidak mau ngurus. Betul. Karena banyak manfaatnya juga, kan, Pak? Betul, betul. Oke. So, acara itu tadi kita sudah panjang lebar ngobrol tentang pelayanan kependudukan di Cianjur. Terusnya di Dinas Pendudukan Cianjur. Tadi sudah ada seperti apa mekanisme pelayanannya, termasuk kemudahan-kemudahannya, ada inovasi, ada juga layanan mobile, termasuk sampai ke tempat, ke rumah masuk, ya? Ke rumah langsung. Dokumen itu. Dan yang paling dicatat itu gratis. Gratis. semoga-moga langsung kita kali ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jangan lupa, dokumen kependudukan itu sangat penting, Pak, ya? Betul. Oke, kita nanti akan kembali lagi di Talks of COVID berikutnya dengan harus sumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.